seorang Kiai di Banten menyebut salah satu jihad yang berat itu melawan korupsi dulur, dia bilang gitu bukan, karena memang itu sesuatu yang saya yakini sudah menjadi petunjuk dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan saya gambar orang yang bawa itu aing lain terbutuh duit tapi lain Kiai carana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast kabar Banten tamu tamunya istimewa yang lama bersembunyi di gua kayaknya dan baru bisa saya hubungi dan Alhamdulillah begitu dengar podcast beliau datang mau datang salah satu tokoh yang identik dengan apa namanya konteks-konteks hukum gitu ya mungkin agak-agak serem ini nih ketua Alit Banten Kang Uday Suhada Kang, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Yadi dan ternyata baru lihat ya baru lihat kabar Banten ada ruangan yang nyaman untuk podcast buat ngobrol kita ya buat ngobrol kita kalau di luar karena sering saya dengar banyak ngobrol dengan banyak hal dan kalau Kang Uday sudah ngomong tuh besoknya pasti ngeboh enggak juga biasa aja buat Kang Uday mungkin biasa buat yang diomongin yang gak biasa mungkin mungkin ya tapi kita kita ngobrol santai tapi apa namanya apa namanya akan menjadi sebuah edukasi mudah-mudahan masyarakat kalau kita tahu soal hukum ini salah satu apa isu yang menurut saya salah satu isu populer di negara kita sekarang ini betul korupsi dan lain sebagainya tapi kita akan bahas soal salah satu hal yang mungkin betapa strategisnya Banten dalam konteks hukum bisa dilihat bagaimana katakanlah Polda banyak alumni Polda alumni Polda Banten jadi Kapoli termasuk Palistio dan sekarang rame juga Kapolda Banten dengan pendekar Bantennya nah Kang Uday melihat itu seperti apa Banten ya sejak berdirinya Banten sebagai provinsi tersendiri dari Jawa Barat perempat Oktober tahun 2000 yang lalu memang saya terus terang saja mendirikan sebuah NGO yang itu menyeroti berbagai persoalan publik apapun sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terutama di Banten yang kira-kira tidak populis yang kira-kira ada indikasi penyalahgunaan uang negara itu pasti saya ya saya teriak gitu kumis saya jadi berdiri tetapi kemudian kita ikuti perkembangan itu dari waktu ke waktu dari sejak dipimpin oleh pejabat sebelum jadi ada definitif seorang gubernur Pak Hakamuddin Jamal kemudian Pak Jokomo Nandar Bu Atut Hosia Pak Rano Karno dan terakhir sekarang Pak Wahidun Halim bersama para wakilnya ya saya terus mengontrol itu berupaya agar civil society masyarakat sipil itu juga punya peran dalam mengontrol penyelenggara pemerintahan dalam hal ini bukan saja eksekutif tetapi juga legislatif bahkan judikatif tadi disinggung soal ternyata Banten ini kok seksi sekali soal hukum ya kita tahu beberapa perwira dan para jenderal di lingkungan kepolisian yang pernah menjabat sebagai kapolda Banten itu rata-rata sukses di atas dan menduduki puncak karir yang tertinggi begitu sebagai kapoldi ya terakhir Pak Listio gitu saya lihat memang Banten ini menjadi salah satu barometer alat ukur kebersihan keberhasilan seorang kapolda untuk bagaimana dia menyesuaikan diri beradaptasi tetap dengan menegakkan hukum tetapi beradaptasi dengan karakteristik masyarakat Banten yang khas gitu dengan religius religiusitasnya ada kemudian kejawaraannya serta hal-hal lain yang tentu saja berbeda dari daerah lain sebut saja dulu ada yang pernah jadi kapolda sebelum Patimor Pradopo beliau saat itu menjadi kapolda Banten dan saya lihat memang beliau orang yang dekat dengan ulama juga dekat dengan ulama saya terakhir silaturahim dengan seorang ulama di Banten ngobrol biasa saja kopi dan ternyata sejumlah kapolda yang memimpin Banten selama ini memang ada orang-orang tertentu yang begitu dekat dengan para ulama tak terkecuali Pak Listio ini Pak Listio saya pernah ikuti kegiatannya ketika diundang oleh seorang ulama di daerah Cinangka misalnya terus di Baros juga kemudian di Cidahu atau di Tangerang di Cicoka dan sebagainya nah ini menjadi catatan penting karena memang masyarakat Banten secara umum itu karakteristiknya adalah masyarakat yang paternalistik paternal sangat menghormati para kiai para guru para ulama begitu tradisi itu Alhamdulillah sampai sekarang masih dipertahankan tinggal memang kita pilah saja kiai yang kiai beneran apa kiai yang kiai kiai banyak juga ada ya oknum oknum yang kiai bawa-bawa yayasannya jual-jual proposal kemana-mana oh gitu banyak silahkan aja di cek di apa namanya kesra misalnya atau di Dinsos atau mana yang biasa mendapatkan hibah bahan sos kayak gitu dengan permohonannya banyak juga tapi tentu tidak semua banyak banyak juga masih tersisa para kiai yang harismatik yang tidak menjadikan itu sebagai alat bergaining politik untuk tadi kepentingan pribadi ini juga bagian dari hal yang harus kita kritisi bersama contoh di Banten misalnya ada hibah setiap tahun untuk untuk para yayasan-yayasan yang punya pendukusan tren dan terakhir kan terdeteksi tuh sejumlah pendukusan tren yang nakal yang fiktif ada tapi kan kalau kita bicara tentang Banten yang religius tadi maka pesantren menjadi salah satu yang bagian terpisahkan dari itu dengan munculnya itu tentu menjadi keprihatiran yang tentu bisa berdampak tidak baik dengan pesantren yang lain benar tapi kak sebagai pribadi apa gak serem kak kak Uday menyoroti hal yang menurut saya sensitif dan dekat dengan kekuasaan karena kalau kita lihat secara bahwa kekuasaan itu lebih dekat dengan kekuasaan sedangkan seorang Uday ya bukan siapa-siapa ya segini-gininya saya sih ngeliatnya bukan siapa-siapa tapi ada siapa enggak nah itu kak orang akan berpikir pertama oke ruang kritis itu menjadi nilai ketika kemudian sesuatu hal yang yang merugikan masyarakat lalu diteriakkan tapi juga tidak tidak mengundang sebuah tendensi atau bahkan hal-hal yang lain di luar itu gimana tuh kak ya saya menghormati perjuangan para pendiri provinsi ini marhum KWS Korni Katriana Samun Almarhum Kairsa dan para tokoh lain yang sekarang sudah pada sepuh mereka berjuang untuk melahirkan Banten sebagai provinsi tapi setelah Banten berdiri ketika ada penyelewengan anggaran itu saya sakit gitu lah karena toh tujuannya memisahkan diri dari Jawa Barat itu Banten adalah bagaimana agar mengurangi ketimpangan antara Jawa Barat Bandung saat itu dengan wilayah Barat yang hampir ya tidak tersentuh oleh pembangunan nah sekarang tekat itu kemudian kalah oleh nafsu sebelintir orang untuk berkuasa kemudian memanfaatkan APBD dan di keruk untuk kepentingan pribadinya ini kan sudah zalim saya kira saya masih ingat seorang Kiai di Banten menyebut salah satu jihad yang berat itu melawan korupsi dulur oh gitu ya zaman sekarang yang paling berat melawan korupsi melawan korupsi jihad yang paling berat itu kenapa itu ya tadi memang tantangannya banyak ya kan rekanannya juga besar rekanannya luar biasa saya berkali-kali tahun 2004 ketika saya melaporkan kasus perumahan DPRD Banten saat itu yang hampir semua anggota DPRD Banten di penjara termasuk sempat gubernurnya waktu itu dinyatakan bersalah tapi kemudian oleh mahkamah agung dibersihkan dikasasinya itu dinyatakan tidak bersalah itu resikonya besar sekali kemudian tahun 2011 misalnya saya melaporkan kasus hibah bansus yang 340 miliar untuk 221 lembaga saat itu banyak yang fiktif banyak yang tidak diterima seutuhnya banyak yang dikuasai oleh segelintir orang saya lakukan itu nyaman gak ada nyamannya lah terakhir saya juga bawa persoalan korupsi yang ada di lingkungan Provinsi Banten misalnya pengadaan lahan untuk sekolah unit sekolah baru niatannya bagus mendirikan sekolah baru tapi kalau di tengah jalan ada cara-cara yang tidak baik gitu jadi bagi saya siapapun yang memimpin Provinsi Banten sepanjang dia amanah sepanjang dia tidak neko-neko mengikuti mekanisme aturan main yang berlaku peraturan perundangan yang berlaku maka tidak ada alasan bagi saya untuk musuhi atau tidak jadi ini bukan tendensi gak ada tendensi apa-apa kalau berbicara misalnya ada tudingan orientasinya pengen mempetin orang jadi kepala dinas atau kepala menjadi apa atau dapat proyek ngerti juga enggak saya urusan proyek gitu kan iya kan atau keliling misalnya ke dinas-dinas keliling minta PL gitu aduh rasanya naif betul gitu cara-cara begitu maka lebih baik saya memposisikan diri sebagai orang yang terus berusaha untuk menggaungkan bahwa betapa pentingnya peranan dari masyarakat sipil untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena kita berharap kepada DPRD saja juga enggak mungkin berharap kepada penegak hukum juga tidak mungkin mereka terbatas ya kan sehingga kemarin terus terang saya menyambut kebijakan dari Pak Jaksa Agung ya ketika beliau membuat hotline untuk melaporkan jika ada indikasi jaksa-jaksa nakal laporkan ini kan ruang bagi kita buat masyarakat sipil untuk turut bersama-sama mengontrol bukan berarti mencari-cari kesalahan orang lain gimana ya tapi ketika kita temukan ah ini udah enggak bener nih di luar koridor ya kita laporkan karena itu hak kita sebagai warga negara bahkan kewajiban barang siapa yang melihat mendengar merasakan tapi kan kalau kita bicara tentang hukum ya jangankan melaporkan kadang sesuatu yang menempelkan kita dan kita punya hak untuk membela pun masih banyak masyarakat yang takut membela diri persis nah Kang Uday merasa enggak ketika rame ternyata gue sendirian ini kalau soal itu enggak pernah pikir gitu enggak ada saya alhamdulillah karena insya Allah niatannya memang tidak neko-neko tidak macam-macam saya ingin mengabarkan kebenaran saya ingin mengungkap kebenaran persoalan publik ya bukan persoalan privat bukan persoalan pribadi kalau pribadi misalnya Kang Yadi punya duit 1 triliun amin dapat ngeruk dari ngeruknya dari itu tuh timba misalnya ada emas disitu silahkan saya tidak akan pernah intervensi Kang Yadi mau dibagi-bagiin ke semua rakyat sebulan sekian juta rupiah malah seneng gitu mau dibikin apapun mau saw-sawan iya mau saw-sawan mau beli mobil paling mewah dan sebagainya silahkan duit pribadi tapi kalau duit negara uang rakyat yang sumbernya dari pajak dari retribusi setiap saat kita bayar maka Kang Yadi akan jadi musuh saya gitu jadi gak berpikir kok saya sendirian ya ternyata kita jangan sampai musuhannya Kang ya saya yakin ketika kita lakukan itu dengan ketulusan dengan keseriusan dengan konsistensi tidak ada tendensi apa-apa itu alam juga meridoi alam merestui Tuhan apalagi gitu atau untuk sebuah kebaikan bahwa risikonya besar besar sekali berat sekali bukan saja hal-hal yang sifatnya ancaman kayak di media bisa nyatuh di telpon gitu fisik ya yang goib-goib juga pada dang-dung-dung-dung-dung-dung itu bagian dari risiko yang dihadapi betul dan saya rasakan gitu itu puguh-puguh rumah beledang gitu kayak hal-hal yang berbatasan kalau saya cari keluar gak ada nah soal konteks hukum ini kalau kita bicara tentang hukum maka tadi saya bilang tentang kekuasaan lalu bicara kita tentang pemimpinan kalau melihat tadi Kang Uday mempersepsikan sebuah pemimpin yang sempurna kamu itu gak ada tapi idealnya pemimpin terutama di Banten buat Kang Uday itu yang kayak gimana yang simple yang se-simple simple simple bagi saya pemimpin itu pertama untuk membangun seorang pemimpin mau gubernur mau bupati mau wali kota itu kan gak harus nyangkul dulu dia cari duit buat membangun duitnya ada kok APBD itu saja diarahkan sesuai dengan skala prioritas oh mana nih yang dibutuhkan saat ini di masa pandemi ini apa misalnya yang harus diprioritaskan oh pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya ya fokus disitu dengan tidak mengabaikan yang lain oh atau misalnya indeks pembangunan manusianya harus kita tingkatkan lebih difokuskan lagi ke persoalan pendidikan misalnya apakah penyediaan unit sekolah baru fasilitas dan sebagainya dijalankan saja ketika tender tender lah kalian sesuai sistem yang ada sesuai dengan mekanisme yang ada jangan yang saya paling tidak suka itu ketika selama ini kebanyakan terdengar saya yakin tidak semua masih banyak orang yang punya nurani yang memang ISN pejabat ingin mengabdikan diri untuk sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat saya masih melihat ada sosok-sosok orang-orang yang punya cara-cara begitu selama ini kan yang terdengar Pak Kadis ada proyek Wani Piro Beraha Persen Jatah Aing itu sudah pada sudah pada umumnya jadi ini bingung mana pengusahaannya mana birokrasinya nah kalau dia lakukan itu silahkan bertempur di di tender di WLP gitu sebagaimana mekanisme yang berlaku kerjakan dengan baik sesuai dengan spek tidak ada persoalan di inspektoran tidak ada temuan BPK tidak ada urusan dengan aparat penegak hukum di lapangan aman selesai kemudian Kang Yadi yang mendapatkan tender tadi misalnya ih Aing menang untung ya 20 biji Aing hayang mere ya kak numere proyek Aing bagi saya itu sesuatu yang lemrah wajar tapi yang sering terjadi di budget awal dia harus store dulu ya kan ini menurut saya yang membuat rusak penyelenggaraan pembangunan di daerah kita dan mudah-mudahan lah para pejabat yang punya keunangan untuk melakukan itu ya lakukanlah dengan baik dengan normatif tidak tidak mengorbankan kepentingan publik nanti kalau speknya misalnya dan itu pasti nanti ujungnya adalah korban ya 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 itu yang saya bukan karya tapi korban saya justru sayang ke mereka gitu jangan korbankan diri sendiri hanya karena nafsu untuk segera kaya raya gitu toh kalian tidak maling tidak merampok APBD pun tidak akan pernah kelaparan anak istrimu para pejabat itu tunjangan jabatannya banyak ya kan besar gitu gak akan kekurangan betul kalau kita tidak mengedepankan keinginan ya kan kalau kebutuhan saya yakin sudah terpenuhi semua pejabat di berbagai level di provinsi kabupaten kota saya yakin sudah terpenuhi tapi karena keinginan yang dikedepankan menang mobil iya yang mobil lului dan seterusnya ya itulah nafsu gitu ya seperti halnya kita merah belum punya warna kuning jadi seperti halnya kita minum air laut semakin rasa haus itu tidak akan hilang makanya pengendalian diri itu yang terutama dan kita saya dalam hal ini bersama teman-teman tidak sendiri tentu saja banyak jaringan yang sama-sama punya konsentrasi gak mungkin juga seorang udai cecelongcangan datang ke KPK sendiri siapa lu gitu loh atau ke mana yang jelas ya bersama-sama dan salah satu partner saya yang paling setia sejak berdirinya Banten ini adalah teman-teman media salah satunya kabar Banten dulu Fajar Banten dulu Fajar Banten jadi sejak dulu lah tidak akan ada artinya suara saya ketika saya ngoceh sendiri di Facebook saya sendiri ngebudal ngebudal nah kalau disini diantaranya akan semakin luar sampai pesannya mudah-mudahan tadi memberikan hikmah baik untuk baik itu para aparat pendagang hukum baik itu penyelenggara pemerintahan di DPRD di eksekutif semuanya ya mereka bekerja sesuai dengan bentuk foksinya ketika ada persoalan-persoalan diselesaikan dengan benar ada istilah kan pepatah Jawa itu ngono ya ngono tapi ya juga ngono jadi ulah rosat jangan kebangetan sepanjang normatif standar wajar gak ada alasan bagi saya untuk berteriak-teriak mengkritisi kebijakan kepala daerah udah benar-benar diteriakan edan jadi ya jangan salah juga ketika orang ketika saya teriak misalnya wah bahaya nih bakal rame nih misalnya kalau si Uday ngomong ya karena memang sesuatu yang saya laporkan sesuatu yang saya bawa ke aparat pendagang hukum bukan karena niat yang rame bukan ya bukan karena memang itu sesuatu yang saya yakini sudah menjadi petunjuk dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dan itu data gitu dan itu data walau alam bagaimana caranya dulu misalnya tahun 2004 data karangsari saya dapet sampai segini data DPRD dapet dana perumahan datang begitu saja kemudian kuitansi transaksi apa tau-tau sudah ada di tangan saya walau alam saya gak 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 habis pikir juga sesuatu kok bisa di tangan saya ini gitu ada gak bawa godaan banyak waduh ini maaf ya pragmatisme itu bisa datang kepada siapa-siapa dan kita kalau tidak kekuatnya pastikan begitu ada gak melawan godaan gue punya doakan bisa diapakan aja tahun 2004 saya didatengin golok tapi juga didatengin duit tahun itu didatengin golok didatengin duit didatengin kendaraan dengan STNKB-PKB-nya gak sama lisinya-lisinya sekali ya saya suruh pulang ada juga di tahun-tahun itu ada orang yang uh kekar sekali katanya jawara dateng ke rumah nanyain saya ya saya saya bilang udah ya dia bawa plastik berisi uang sekian rupiah dia katanya diminta untuk mencelakai saya tapi saya gak bisa katanya udah seminggu setelah saya dipinta untuk melakukan itu saya gak bisa tidur sampai sekarang gitu sekejap pun jadi saya datang kesini katanya meminta air air dukun ya sebelumnya itu air enggak katanya saya sebisa-bisa Al-Fatihah dan yang lainnya minum pulang dapet dua hari dateng lagi berterima kasih dan jadi dulur sampai sekarang jadi saudara itu jawara terus 2011 ada tuh yang bawa duit M loh 2,5 M saat itu eh 2,5 M dan alhamdulillah tangan saya gak enggan menerimanya tahun 2011 waktu hibah bansos tahun segi itu gede banget loh gede banget dan tahun yang paling spektakuler tahun 2013 tahun 2013 itu 5 M 5 M sekoper ada sekoper lebih terus terus dan itu baru dari satu orang konon katanya ada tiga orang yang mau ngasih dengan nilai yang sama wih 15 miliar dan alhamdulillah yang saya lakukan saya gambar orang yang bawa itu yang lain terbutuh duit tapi lain kecara sama gak ada orang yang gak butuh materi tapi minimal udah pernah liat uang 5 miliar ya pernah 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 kayak gitu ya kalo ngeliat uang waktu dalam situasi itu perasaan yang berkecamuk apa tuh yang paling apa ya dirasakan marah saya tersinggung tersinggung oleh orang yang datang itu kalo saya yang bawa rokok doang gimana kalo rokok doang malah saya minta dan jujur ya ini ini sering saya alami gak punya duit bensin udah udah merah saya lebih baik dateng ke temen-temen jurnalis ke temen-temen yang bukan pejabat lur bukan duit mau puluh ribu bensin juga mualnya PKI saya minta kalo gak minta ya minjem misalnya karena kalo minjem kan saya terukur bakal kak bakal kak bayar coba nginjem duit ya lah saya lebih baik ke temen-temen yang biasa saja elur kerbuka duit tebuka duit kula ya nah sebarang 100 lebih baik saya datang ke temen-temen yang begitu ketimbang misalnya ke pejabat iya ada dan boleh dilihat boleh dicari selama Banten berdiri sebagai provinsi pernahkah nama Uday masuk ke kepala-kepala dinas datang saja tanpa diundang diundang pun saya kadang-kadang enggan untuk datang ke ada beban ada beban buh cino yaudai ngomong kembali yang diundang oh orang yang diundang gitu saya terus terang enggan untuk mengganggu saya masih ingat dulu salah satunya saya dekat sekali dengan Pak Kurdi Martin kan untuk beliau diangkat jadi sekda pada saat diangkat jadi sekda saya dengan kateriana shamun datang menghadiri pelantikan itu atas undangannya tapi setelah beliau dilantik saya tidak pernah datang ke tempat beliau sehingga saya dianggap anak hilang oleh beliau saat itu nggak dicari iya dicari saya nggak mau ganggu gitu teman-teman biar mereka konsentrasi ketika ada hal-hal yang membahayakan buat mereka wah kebijakan ini jangan diambil dong bahaya nih saya paling mengingatkan walaupun teman saya ketemu iya padahal kurang dimana dekatnya gitu jadi saya lebih baik setelah seseorang jadi pejabat mendingan dari kejauhan memantau kalau saya sayang ke dia kemudian dia ih kok agak nggak bener nih gelagatnya ya paling saya ingatkan lur hati-hati ini jabatanmu itu adalah amanah gitu itu bahaya bukan buat diri orang lain saja buat dirimu sendiri juga bahaya saya paling ke teman-teman mengingatkan begitu sehingga saya bukan berarti melarang ya tapi menyarankan kepada teman-teman generasi muda sekarang yang berada di mahasiswa gitu ya kemudian karena mereka tulang punggung pemuda kepada siapapun yang muda-muda yang berkarir di pemerintahan manfaatkan waktu muda ini untuk sebanyak mungkin berbuat baik yang bermanfaat yang bermanfaat untuk orang banyak karena kalau udah semakin tua energi kita semakin terbatas saya sendiri sekarang di usia 46 tahun sudah kadang-kadang misalnya investigasi ke tempat pembuangan sampah gitu kecilowong itu ngos-ngosan gitu sekarang kalau dulu keliling ke Baduy ke seluruh kampungnya pun seharian gak ada capeknya sekarang seiring dengan bertambahnya berkurangnya usia saya paling menditi pesan jangan ikuti jejak hidup saya karena kenapa ya sengsara serius sengsara ya susah hidupnya kita kita ingin seperti orang lain gitu mewah-mewahan gimana itu susah bertolak belakang dengan apa bertolak belakang dengan nurani kita kan banyak yang bisa dilakukan untuk kaya tanpa ya betul gitu dia kalau kalau dia kaya tanpa harus merugikan orang lain tidak harus merampok uang negara banyak cara kok gitu teman-teman kita apalagi sekarang di era digital begini orang-orang kreatif saya salut gitu ke anak-anak yang cuman bikin konten youtube ditanyakan yang membahayakan gitu kan tapi dia bisa hidup dari situ gitu di Sumatera Barat kan kita bisa lihat misalnya di pulang ke kelok orang cuman video ini itu tiap hari kendaraan yang dan begitu tapi dia bisa rame karena kreativitas anak-anak muda sekarang di Banten apalagi dengan kondisi covid begini kreatif deh soal itu saya kira itu bagian dari cara yang paling baik untuk bisa ditampilkan dari seorang anak muda jaman sekarang ya gitu nah kak soal repokusing ini menarik menjadi dimana-mana pembantai daerah selalu anggaran kurang karena direpokusing pembangunan tidak berjalan karena repokusing ya kan lalu kita membayangkan repokusing itu untuk penanganan covid-19 nah kalau bicara tentang penanganan tentu ada upaya ya dan masyarakat melihat apa upayanya disinspektan masker gak pernah mereka merasakan lalu kemudian muncul beberapa angka ini menjadi menurut saya sisi lain yang baru dalam ruang hukum ketika muncul pandemi gimana tuh kak ya ini sangat rentan persoalan repokusing ini dalam keadaan darurat sebuah perencanaan pembangunan kan tidak dirancang dengan matang namanya darurat ya kan otomatis repokusing dilakukan begitu saja apalagi sudah ada regulasi dari pemerintah pusat misalnya bahwa dipangkas untuk difokuskan untuk penanganan covid di dinas sosial di dinas kesehatan dan di BPBD misalnya yang paling besar porsinya dari berbagai SKPD yang ada nah ini rentan sekali terjadi penyelewengan oleh karena itu saya kira kebijakan ataupun statement dari ketua KPK yang menyatakan bahwa gue ancam hukuman mati tuh bagi pemangsa dana covid ya kan nah ini saya kira sesuatu yang perlu ditunjukkan oleh penegak hukum ketika ada seorang menteri sosial malah bancakan memangsa uang untuk kepentingan rakyat miskin yang sedang dilanda krisis ekonomi di samping kondisi yang lain begitu ya kenapa tidak terapkan itu gitu loh maksud saya ayo tadi memang jihad melawan korupsi ini paling berat kita untuk memberantas korupsi tidak mungkin ya menghilangkan korupsi itu sesuatu yang mustahil yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir bagaimana meminimalisir itu bikin satu punishment yang berat efek jerak supaya menimbulkan efek jerak ini mah kita tahulah di oknum-oknum ternyata mewah di tempat penjaranya bisa melakukan apa saja keluar bisa kapan saja yang menimbulkan reaksi publik yang menimbulkan reaksi publik kalau misalnya tentu dengan kadar tertentu bahwa hukuman mati adalah hukuman tertinggi dalam tindak pidana korupsi misalnya ya diukur terserah batas minimal minimal berapa miliar berapa triliun misalnya gitu yang dikorbankan itu kan disitu ada ada ambang batas ada ambang batas yang rasanya gitu kan ambang bawah dalam situasi darurat atau bukan duitnya itu yang dimakan yang dimangsa gitu dan saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh jaksa agung membuat pengaduan online ini juga patut kita apresiasi untuk tadi mengurangi ataupun mengikis jaksa-jaksa yang nakal oknum-oknumnya terus KPK bekerjasama bikin ada kesepahaman dengan Polri dengan kejaksaan nah para penegak hukum ini tiga jangan berantem gitu kan mereka lebih baik akur bareng-bareng disitu semangatnya sama tidak main rampas-rampasan atau ini bagian gua ini bagian lu dan sebagainya semata-patah untuk menegakkan hukum untuk menyelamatkan uang rakyat uang negara kalau itu kita lakukan dengan baik saya yakin semakin ke depan kepercayaan publik terhadap penegak hukum itu berantem nah kenapa sekarang soal dana-dana sosial yang muncul di desa di masyarakat itu enggak 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 terekspos yang harus diingat ini saya kira pesan atau PR buat aparat penegak hukum buat pihak kepolisian maupun kejaksaan jadi ketika misalnya kita penerima KPM KPM itu keluarga penerima manfaat dari PNPM BNPT BPNPT BPNPT BPNT BPNT misalnya dia dikasih bantuan 200 ribu rupiah nilainya tapi dikasih beras dikasih telur dikasih apa berasnya misalnya harus 10 kilo dengan standar premium atau bagaimana telurnya sekian kilo tapi yang diterima kurang dari itu kenapa mereka enggak mau teriak enggak mau lapor mereka memang takut dan mereka ketakutan Alhamdulillah di BROG akhirnya begitu syukur-syukur tidak dia di BROG padahal itu sebetulnya hak dia untuk mendapatkan itu nah apa yang membuat persoalan sekarang mandek tidak ada reaksi dari masyarakat tidak ada laporan mereka ketakutan Pak Bu ketakutannya kalau saya lapor itu yang jadi pesakitan seolah-olah jadi tertuding saya sudah lah dipanggil berkali-kali gitu kan di-stop bantuannya di-stop di-stop di-intimidasi oleh yang terlapor ini yang harus kita pikirkan bersama oleh aparat penegak hukum baik di kepolisian maupun di kejaksaan bagaimana perlindungan terhadap saksi pelapor atau pada pelapor atau korban mungkin kita juga paham bahwa logika terbalik di dalam proses hukum yang dilakukan gitu kan bahwa terlapornya adalah si A maka yang ditanya adalah si B si C si D si E dan seterusnya di sekelilingnya nah sekarang kalau terlapornya si A mungkin karena dalam situasi seperti ini toh persoalannya juga sama dimana-mana sudah ambil tuh bukan diambil langsung ditetapkan tersangga coba dia dikasih apa namanya ditanya disitu langsung si terlapornya jangan si para saksi ketakutan warga kan ketakutan yang tadi nanti kalau saya laporan saya nggak bakalan dapat lagi bantuan pasti dicoret katanya terus kedua dipanggilin terus ke kepolisian ke kejaksaan sekali dua kali terus gitu yang membuat mereka stres apalagi yang namanya dipanggil oleh kepolisian kejaksaan atau kesang alus kesang badan orang pada ketakutan sungguh pun dia hanya ditempatkan sebagai posisi saksi yang hanya sekedar dimintai keterangan ini PR kita semua saya kira Pak Kapolda Pak Kajati Banten dan para Kapolres serta Kak Jari begitu bagaimana agar warga yang sebetulnya punya kesadaran untuk melaporkan kok mestinya diterima 400 ribu yang saya terima 200 ribu kayak kasus misalnya bantuan untuk PNP bukan ekonomi kreatif ya ekonomi pemulaian ekonomi itu programnya yang pinjaman UMKM UMKM itu kan 2 juta 400 ya kan ternyata di sejumlah desa di sebuah kecamatan itu diterimanya hanya sebagian hanya separuh hanya 1,2 juta bayangkan ini kan gila sudah iya kalau 1,2 desa ini banyak ratusan bahkan ribuan desa nah nilainya besar memang tercecer dimana-mana nah kalau kita coba lakukan metode untuk pemeriksaannya sedikit digeser tidak seperti tadi oh terlapornya si A mungkin perlu keterangan tentu saja untuk meyakinkan tapi tanya dulu si A ini benar gak toh pengaduan ini dengan data itu diterima datanya misalnya keterima cuma sekian rupiah atau buku tabungan yang diberikan oleh pemerintah secara berkala itu dipegang oleh aparat desa mestinya dia dapat sekian ratus ribu kok realnya dapat sekian ratus ribu kurang dari itu bayangin batuan modal untuk 2 juta 2 juta 2,4 keterima cuma 1,2 separuhnya modal apa dipotong tula dia memang korupsi memang gak punya hati ya iya seperti itu gak punya hati jadi apalagi tadi misalnya pengadaan masker masker sekarang rakyat menerima enggak gitu loh ditujukan untuk siapa bagaimana proses distribusinya bagaimana distribusinya itu benar-benar nyampe ke warga yang membutuhkan masker karena orang di kampung kan ngapain gue ngurusin masker dengan urusan beteng gitu nah ini juga harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan baik eksekutif yang melaksanakan maupun legislatif ulang aja dok baik di PRD gitu loh ketika ada persoan-persoan publik turun dong kalian kan jalan itu ada bensin ada ongkos reses turun ya reses doang gitu kewajiban mereka setiap saat ngomong pada saat kampanye 24 jam rumah saya terbuka untuk ngomong naon buktikan sekarang yang dibuka rumah siapa gitu oke lah ini sudah gak terasa sampai aja ini percakapannya menarik dan saya jujur kaget banget karena ternyata korupsi bikin kita seperti di dunia mana ya ini apa ya iya tentu tadi yang udah saya tanya makanya saya tanya tergodang gak kan tadi itu bayangkan lihat uang 5 miliar itu kan menurut saya gak gak akan sampai di mata bisa bisa ngalir ke otak berubah waduh karena begini saya bukan orang baik ya saya bukan orang baik saya hanya ingin berbuat baik yang kira-kira perbuatan baik itu ada manfaat buat orang banyak saya selalu berdoa ya Allah jadikan sisa umur hamba lebih memberi makna dan manfaat bagi sebanyak mungkin umatmu dimanapun engkau tempatkan hamba itu yang selalu saya ucapkan ketika bersujud usai sujud gitu karena apalagi yang saya cari apa yang sih yang kita cari dunia apa yang kita bisa miliki langgeng gak ada tapi kebaikan bukan pencerahan ya terserah saya bukan tidak akan jadi calon apa-apa insya Allah saya tidak akan punya cita-cita menjadi seorang calon anggota Gilles Latif kenapa banyak bukti teman-teman saya idealis ketika seperti di luaran di parlement jalanan misalnya ketika masuk ke sistem patikutu dia dijangankan jauh-jauh saya idealis sendiri sekian puluh anggota DPRD di lingkungan itu gak setuju dengan ide saya meskipun ide saya itu benar misalnya pro kepada masyarakat sebagian besar gak setuju mau ngomong apa terus saya di partai pun eh dah yulah kekituan dia dipecat koeng jadi disitulah saya merasa saya tidak tepat untuk berada di legislatif lebih baik saya begini saja mengingatkan teman-teman penyelenggara pemerintahan baik di eksekutif di legislatif di edukatif dan dan saya banyak waktu untuk kemana-mana untuk selaturahmi kalau jadi pejabat protokoler iya kan gak mungkin saya susah juga diundang-undang kaya udah iyo podcast maaf ya nanti jadi itu serius tadi saya mencatat soal di luar beriak setelah jadi menunjukkan kemewahan yang orang lagi susah malah pengen nambah dapat fasilitas lagi iya kan teman-teman Tuhan nyiksa rakyat di situasi seperti ini mental tunjangan ditambah gitu kan dimana letak nurani kita mas UMK mahasisnya aduh gue setiap iya budok Kak ini nuhun ya Kak sami-sami jangan kapok insya Allah dengan senang hati saya kalau diundang oleh teman-teman wartawan teman-teman jurnalis karena bagaimanapun saya harus berterima kasih kepada media tanpa teman-teman media percuma si Uday gak guraukan sorangan gak ada yang melihat meskipun saya punya pasukan seribu misalnya saya ada yang mau di alun-alun tapi gak ada yang meliput siapa yang mau yang tahu bahwa ada peristiwa seribu orang saya kerahkan tapi saya sendiri misalnya cukup teatrical pakai apa kayak gitu ada media medianya ada 50 gitu mereka sebar itu semua satu suara itu bisa menyebar kemana-mana dan pesannya tersampaikan nah jadi sekali lagi saya kira sebagai sebelum dipintapun saya akan langsung closing statement jadi closing statement saya tak penting kita menjadi apa kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa lebih penting kita tidak jadi apa-apa tapi mampu berbuat apa-apa untuk orang banyak insyaallah hidup kita akan lebih bermakna wah keren saya lemas langsung saya udah saya udah ngapain ya jadi tentu sebagai saya orang warga Banten ya harapan bahkan berhalusinasi yang harapannya mungkin kalau sudah ini mau jadi apa gitu ya apalagi pandemi sekarang saya kalau kita mungkin merasakan sekolah minimal ya yang namanya perpisahan kak ini tidak merasakan sekarang gimana mau kerja mereka udah lulus juga bingung mau kerja kemana dan ini saya pikir tanggung jawab ada di para pemimpin-pemimpin kita saya sepaskan ini hari ini luar biasa siap terima kasih banyak sehat dulu kak ya amin ya Allah kita kontek-kontek nanti kak sama-sama kita harus sehat semua dulur-dulur juga harus sehat semua jangan lengah karena kesehatan kita kita hanya menentukan bahwa sayang pada diri sendiri orang lain susah minimasi dari sini dan keluarga kita jaga jangan sampai seperti saya saya pernah mengalami masalahnya kemarin saya mengisolasi diri dua minggu oh tadi udah aman ya Alhamdulillah sebulan yang lalu Desember tadi soalnya kita kan dicek dulu ya iya dicek dan ternyata pertanya kepada petugas di depan dicek saya berkali-kali tidak terdeteksi ini kok aneh katanya ini tak mau dateng ketika dideteksi gak terdeteksi berapa ini goib ternyata udah ada penyesisi lain hati-hati baik demikian percakapan yang seru dan merinding tentu dibalik merindingnya apa keprihatinan yang mudah-mudahan berangsur baik amin kita butuh orang-orang seperti Kang Uday tanpa apa namanya ikhlas dengan menyuarakan aspirasi masyarakat berarti kita ketemu lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati 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 selamat menikmati